Ilmu Ulat Sutra Jilid 26 Tok Kubuti mengibaskan lengan bajunya menyempok jarum beracun yang disebarkan oleh hujan tadi. Dia tertawa dingin. Matanya menyapu ke seluruh ruangan. Tubuhnya melesat kembali dan melayang turun tepat di tengah-tengah ruangan tersebut. Dia mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Manusia Sifu. Lari kocar-kacir seperti ini mana pantas disebut sebagai seorang kocu dari Xiaoye Aukok yang terkenal. Tianti menongolkan dirinya dari balik bangku panjang. Dia tertawa dingin. Buncu menggunakan senjata rahasia beracun dasyat peninggalan tujuh bocah ajaib. Bagaimana kami tidak cepat-cepat kabur. Tok Kubuti masih tertawa terbahak-bahak. Tapi kabur bukan jalan keluar yang baik katanya. Memang bukan sahut Tianti dengan suara lantang. Gerakan tubuhnya seperti ingin menerjang ke depan. Tok Kubuti tidak bergerak. Tianti juga tidak benar-benar ingin menerjang. Tepat pada saat itu, Tok Kubuti mendadak merasakan tempat di mana kakinya berpijak seperti bergoyang. Dia terkejut sekali. Belum lagi dia sempat menghentakan kakinya untuk mencelat ke atas. Hujan sudah menghamburkan jarum beracun ke arahnya. Dalam waktu yang bersamaan, Fugiyoksu memunculkan diri dan menimpukan tujuh macam senjata rahasia di bagian atas tubuh Tok Kubuti. Dengan panik Tok Kubuti menggeser tubuhnya menghindari serangan yang bertubi-tubi itu. Tidak taunya bagian tanah di bawah kakinya langsung anjlok ke dalam. Rupanya lantai di sekelilingnya tiba-tiba membuka bagai sebuah lubang yang besar. Tentu saja tubuh Tok Kubuti terjatuh ke dalamnya. Hal ini benar-benar membuat Tok Kubuti terperanjat. Sejak Tok Kubuti memakai gedung itu sebagai markas pusat, Tiong Gitong memang sudah ada. Sebagian besar waktu Tok Kubuti juga dihabiskan dalam ruangan ini. Selama puluhan tahun tidak jarang dia tertidur dalam ruangan ini juga. Boleh dibilang tidak ada seorang pun yang lebih jelas mengenal keadaan Tiong Gitong ini selain dirinya. Setiap sepuluh tahun sekali, dia selalu mengundang seorang ahli bangunan untuk memperbaiki dan memperbagus ruangan Tiong Gitong ini. Namun dia tidak pernah tahu di tengah ruangan tersebut ada sebuah jebakan. Sekarang dirinya sendiri yang terperangkap dalam jebakan tersebut. Bagaimana perasaannya tidak meluap seketika saking marahnya? Lubang jebakan ini juga dalam sekali. Di dasarnya terpasang puluhan golok tajam. Demikian juga tembok-tembok sekitarnya. Walaupun Tok Kubuti cepat tanggap akan situasi sekitarnya dan sempat berjungkir balik beberapa kali sebelum mendarat di atas sebatang golok, namun sekujur tubuhnya juga tidak terlepas dari sayatan golok sehingga kulitnya terkelupas dan darah mengalir dengan ras. Pikirannya dengan cepat berputar. Tok Kubuti berjungkir balik lagi beberapa kali kemudian dengan bantuan sebilah golok di mana kakinya menutul dia cepat-cepat mencelat kembali ke atas. Namun dalam waktu yang bersamaan, lubang di atasnya yang merupakan satu-satunya jalan keluar mulai menutup. Di sekeliling lubang itu meluncur keluar puluhan batangan pipa besi yang saling menancap dan menjadi penutup lubang tersebut. Sekarang jalan keluar bagi Tok Kubuti sudah tertutup oleh jeruji besi itu. Kepalanya hampir saja membentur batangan pipa besi itu kalau saja dia tidak cepat-cepat memberatkan bobot kakinya sehingga meluncur turun kembali. Tepai pada saat itu, Fugiyoksu meluncurkan ujung toyanya mengancam tenggorokan Tok Kubuti. Dengan panik dia menggeser tubuhnya, namun tubuhnya masih selengah melayang di udara, meskipun tenggorokannya terlepas dari serangan Toya Fugiyoksu, tapi sempat juga menyerempet ujung bahunya. Kulit dan daging di pundaknya itu langsung terkoyak. Darah mengucur bagai air ledeng. Tubuh Tok Kubuti masih meluncur turun. Sebelum mendarat di dasar, kakinya lagi-lagi terserempet tiga batang golok. Keadaannya mulai payah. Sekujur tubuhnya tidak ada yang luput dari luka. Meskipun tidak terlalu parah namun darah yang mengalir cukup banyak. Hal ini membuat kepala Tok Kubuti pusing tujuh keliling. Fugiyoksu tertawa terbahak-bahak. Buti, kali ini aku ingin lihat kemana lagi kau dapat melarikan diri Tok Kubuti mendengus dingin. Menggunakan keralicik seperti ini tidak termasuk kepandaian yang mengagumkan dia menotok beberapa jalan darah di sekitar bahunya agar darah berhenti mengalir. Hujan dan angin juga sudah keluar dari tempat persembunyiannya. Tianti memunculkan kepalanya di atas lubang berjeruji dan tertawa lebar. Apakah sahabat lama sudah melupakan caramu sendiri yang menggunakan jarum beracun tadi sindirnya tajam? Wajah Tok Kubuti kaku seketika. Dia tidak mengucapkan sepatah katapun. Tadi dia sendiri juga menggunakan carry yang licik sehingga kilat dan geledek dapat terbunuh oleh sambitan jarum beracunnya. Mungkinkah sendiri tidak habis pikir bagaimana aku bisa membangun sebuah perangkap di tengah ruangan ini Tok Kubuti memang tidak habis pikir. Sebetulnya kami membuat perangkap ini bukan untuk menghadapimu, tapi bukannya tidak boleh kalau digunakan untuk menghadapimu kata Tianti selanjutnya. Hujan juga memunculkan kepalanya. Mengapa Buncu masih juga tidak mau membuang tabung berisi jarum beracun itu tanyanya dengan gaya kenes. Tok Kubuti tertawa dingin. Hampir saja aku lupa salah satu dari empat orang kepercayaan Tianti yang bernama Hujan memang menghususkan diri dalam ilmu senjata rahasia. Barang mainan seperti ini sudah pasti dianggap kecil oleh Hujan, sindirnya kembali. Aku juga baru melihatnya ketika terdesak ke dalam ruangan ini, sahut hujan tenang. Gayanya semakin dibuat-buat. Pada saat itu, Kong Sun Hang baru menyusul tiba. Melihat lubang perangkap itu, dia langsung termangu-mangu. Sesaat kemudian dia baru berteriak memanggil, suhu mendengar panggilan itu hujan segera menolahkan kepalanya. Suhumu hari ini pasti akan tamat riwayatnya Kong Sun Hang meraung murka. Sepasang tangannya berputar. Sepasang Jit Goat Lun sudah tergenggam di tangan. Dia menerjang dengan kalap. Benar-benar sudah bosan hidup hujan tertawa dingin. Geledek dan kilat dua lembar nyawa. Di sini juga dua lembar nyawa tukas angin, tubuhnya berkelebat. Dalam sekejap malah dia sudah mencapai di depan Kong Sun Hang. Sepasang lengan bajunya dikibaskan. Menyapu ke arah wajah Kong Sun Hang. Plak. Plak. Plak hujan tersenyum simpul. Perlukah aku mengeluarkan sedikit tenaga untuk membantumu tanyanya genit. Tidak perlu teriak angin sambil mengibaskan lengan bajunya beberapa kali berturut-turut. Kong Sun Hang sampai terdesak mundur beberapa langkah. Meskipun serangan sepasang Jit Goat Lun dari tangan Kong Sun Hang cukup gencar, namun tetap tidak berhasil menyentuh sepasang lengan baju angin. Gerakan tubuhnya yang lamban dan kelincahan angin memang merupakan perbandingan yang besar. Angin terus mengikuti gerakan Kong Sun Hang. Sepasang lengan bajunya menyapu terus-menerus. Sasarannya tetap wajah Kong Sun Hang. Lengan baju itu belum sampai, anginnya sudah terasa menyambar. Sepasang Jit Goat Lun milik Kong Sun Hang cepat-cepat dibentang di depan wajah untuk berjaga-jaga. Tidak tersangka-sangka, tiba-tiba angin mengibaskan lengan bajunya ke pinggang Kong Sun Hang. Plak sasarannya kali ini tidak dapat dihindarkan lagi oleh murid Tokubuti itu. Sejak kecil Kong Sun Hang sudah menjaga kesehatan tubuhnya dengan melatih ilmu silat, namun kibasan lengan baju angin ini lelap saja membuat aliran darahnya bagai tersumbat. Bagian bawah tubuhnya terasa kebal seketika. Belum lagi dia sempat menenangkan hatinya, kebasan lengan baju angin kembali menyerang ke arah matanya. Dia cepat-cepat menggeser kepalanya ke samping. Pinggangnya terkibas sekali lagi, tubuhnya sampai terpelintir dan memutar bagai gasing. Angin masih tidak berhenti menyerangnya. Malah semakin lama semakin gencar. Kepala Kong Sun Hang sudah terasa pusing tujuh keliling. Dalam jangka beberapa menit, entah sudah berapa kali dia terhajar bolak-balik oleh kibasan lengan baju angin tersebut. Tubuhnya sampai bergelindingan di atas tanah. Angin tertawa terbahak-bahak. Rasa amarahnya hampir terlampiaskan. Sekali lagi dia mengibas dengan keras sehingga tubuh Kong Sun Hang terpental membentur dinding sebelah timur. Dalam waktu yang bersamaan, hujan menyebarkan jarum beracunnya. Kong Sun Hang yang melihat tubuhnya hampir membentur dinding pekarangan itu, cepat-cepat menghentakan kakinya dan rejungkir balik di udara. Akhirnya dia berhasil juga melayang turun dengan mantap tepai di depan dinding tersebut. Namun pada saat itu juga jarum beracun hujan sudah meluncur tiga. Datangnya jarum beracun itu tanpa suara sama sekali. Lagipula sebelumnya angin sudah menegaskan bahwa dia tidak ingin hujan ikut campur dalam pertarungan ini. Begitu lugunya Kong Sun Hang sehingga percaya penuh dan tidak berjaga-jaga terhadap serangan yang lainnya. Ketika melihat jarum beracun hujan meluncur tepat di hadapannya, dia tidak keburu menghindar lagi. Pada saat yang genting itu, Kong Sun Hang hanya dapat memejamkan matanya menanti ajal. Tapi jarum-jarum itu tidak mengenai tubuhnya, malah meluncur lewat di samping tubuhnya. Kong Sun Hang hanya merasakan ada serangkum angin kencang yang menghembus melewatinya. Dalam waktu yang bersamaan seseorang melayang turun di sisi Kong Sun Hang, Orang ini juga yang menghantamkan telapak tangannya menghempas jarum-jarum beracun tersebut. Bagi semua yang ada di tempat itu, orang ini tidak asing lagi. Wan Feiyang seru mereka serentak. Metu Wan Feiyang menyapu ke arah wajah Tianti kemudian Fugiyok Su. Sudah lama tidak bertemu dengan saudara-saudara sekalian, katanya tenang. Tianti marah sekali. Wan Feiyang, apa maksudmu datang ke tempat ini bentaknya lantang? Wan Feiyang tidak menyaut. Matanya masih menatap Fugiyok Su lekat-lekat. Harap Futoako dalam keadaan sehat-sehat saja wajah Fugiyok Su menampilkan kesan ingin tersenyum tapi tidak bisa. Mimiknya jadi aneh sekali. Berkat doa Wan Sute, keadaan Toakomu masih lumayan, sahutnya gugup. Wan Feiyang merasa hatinya sakit sekali. Kali ini tentu Futoako tidak bisa mengelabui siaw telagi, Fugiyok Su menganggukan kepalanya. Urusan sudah terlanjur sedemikian rupa. Rasanya juga tidak perlu mengelabui engkau lagi sebetulnya siapa yang turun tangan keji terhadap Chiang Bun Jin. Tanya Wan Feiyang selanjutnya. Fugiyok Su tertawa lebar. Tentu saja Toakomu ini yang melakukannya mati Wan Feiyang menyorot semakin tajam. Tolong Toako katakan sekalian bagaimana Pek Giyok Su Heng dan Chiapeng Su Heng menemui ajalnya masa Sute belum bisa membayangkannya. Fugiyok Su malah berbalik bertanya. Wan Feiyang menarik nafas panjang. Bagaimana nasib Wan Ji Sumo Ai tanyanya kembali? Fugiyok Su merenung sejenak. Aku tidak tahu, sahutnya kemudian. Wan Feiyang memandang Fugiyok Su dengan terpana. Aku rasa kau juga tidak sampai hati mencelakakannya, Fugiyok Su hanya tertawa datar. Biar bagaimanapun aku harus mengucapkan terima kasih atas perlakuanmu terhadapku selama ini, kata Wan Feiyang kembali. Setelah berterima kasih, kau harus membalaskan dendam bagi kematian ayahmu bukan tanya Fugiyok Su. Dendam kematian ayah tidak boleh tidak dibalas sahut Wan Feiyang. Fugiyok Su menganggukan kepalanya alasan ini saja sudah lebih dari cukup, hutang darah para murid butong juga harus diperhitungkan sampai tuntas kati Wan Feiyang. Fugiyok Su tertawa lebar. Meskipun kau anak kandung Chi Xiong Tujin, tapi kau bukan murid resmi butong pai? Untuk apa harus mengatakan soal balas dendam bagi murid bete tong pai? Lebih baik tidak usah mengatakan apa-apa, sindirnya sinis. Wan Feiyang hanya mendengus dingin. Ketika baru naik ke butong, aku sama sekali tidak mengerti. Kalau dilihat dari bakatmu, mengapa Chi Xiong si tua bangka itu tidak bersedia menerimamu sebagai murid? Rupanya bukan karena asal usulmu yang tidak jelas. Chi Xiong terpaksa memendam semuanya dalam hati. Dia tidak berani secara terang-terangan mengaku engka sebagai anaknya kata Fugiyok Su selanjutnya. Tubuh Wan Feiyang bergetar mendengar ucapannya. Tidak disangka, Chi Xiong si hidung kerbau itu ternyata diam-diam seorang matubong seng. Pantasnya dibilang hidung belang kata Tianti sambil tertawa terbahak-bahak. Kemerosotan bu tong pai sebagian besar juga karena ulahnya, semua kata-kata itu terdengar jelas oleh Tok Kubuti. Hatinya yang terpukul dan tertekan tidak kalah oleh perasaan Wan Feiyang. Wan Feiyang adalah anak kandung Chi Xiong Tujin. Kalau demikian, bukankah dia merupakan saudara seayah lain ibu dengan Tok Kuhang Tok Kubuti langsung termenung dalam lubang di mana dia terperangkap. Tiba-tiba sebuah suara yang berat terdengar menyahut, bagaimanapun dan siapapun Chi Xiong, tetap bukan urusan orang lain, tetapi urusan bu tong pai bagi Tok Kubuti suara ini asing sekali. Namun bagi orang-orang Xiaoye Aukok, mereka bagai mendengar suara geledek bergemuruh di siang hari. Yan Chong Tian berkata sambil melangkah dari luar. Suaranya penuh wibawa dan angker juga mengandung kekuatan penuh. Tianti langsung mengerutkan keningnya. Tanpa sadar dia mundur beberapa langkah. Sedangkan sinar metifu Giok Su mengandung rasa penasaran yang dalam. Tok Kuhang mengiringi di belakang Ya Chong Tian. Melihat Kong Sun Hang dia langsung menghambur menghampiri. Su Heng, di mana dia tanyanya cemas. Kong Sun Hang tertegun sejenak. Suhu terjebak oleh manusia-manusia licik itu sehingga terjatuh ke dalam lubang perangkap yang telah mereka sediakan. Wajah Tok Kuhang berubah hebat. Dia menghentakan kakinya keras-keras. Mengapa kau masih termangu-mangu di situ teriaknya kesal. Sekali lagi Kong Sun Hang tertegun. Belum lagi dia memberi jawaban. Tok Kuhang sudah mencabut sepasang goloknya dan menerjang ke arah lubang perangkap. Hati-hati teriak yang Chong Tian sambil menghambur mendahului. Dalam waktu yang bersamaan. Wan Tei yang juga menerjang ke depan. Tanpa bersepakat lagi, Tian Ti, Fugiyok Su, angin, hujan langsung mengundurkan diri ke sudut ruangan. Tok Kuhang melongok ke bawah. Ternyata Tok Kubuti memang ada di sana. Dengan kesal Tok Kuhang membacokan sepasang goloknya ke arah teruji besi dengan sekuat tenaga. Terlihat percikan api seperti bunga-bunga timbul dari hasil benturan golok dan jeruji tersebut. Ternyata hasil tebasan golok Tok Kuhang tidak dapat memutuskan jeruji besi tersebut, yang tampak hanya dua baris kuratan putih. Baru saja dia berminat menerjang ke arah Tian Ti dan Fugiyok Su untuk menyuruh mereka membuka jeruji besi itu. Wan Fei yang sudah menghalanginya. Biar aku saja anak muda itu langsung mencengkeram jeruji besi dengan sepasang jari tangannya. Dia berteriak lantang, tenaga sepenuhnya dikerahkan pada sepasang tangan dan menarik sekuat-kuatnya. Dua batang jeruji besi itu perlahan-lahan bergerak dan kemudian, berak jeruji besi terangkai itu ke atas. Melihat keadaan itu, hujan, angin, Tian Ti dan Fugiyok Su segera mengucurkan keringat dingin. Hati mereka tergetar menyadari kekuatan tenagawan Wan Fei yang sekarang. Dalam waktu yang bersamaan, Tok Kubuti menghentakan sepasang kakinya dan melesai ke atas. Tubuhnya melayang naik lalu mendarat di samping Tok Kuhong. Seluruh tubuhnya dipenuhi bercak darah. Darah sedar juga masih mengalir dari luka-lukanya. Matanya menatap ke arah Wan Fei yang lekat-lekat. Sepatah kata pun tidak diucapkannya. Yan Chong Tian mengibaskan lengan bajunya. Tampaknya seakan acuh tak acuh terhadap apa yang Wan Fei yang lakukan minggir bentaknya lantang. Kita selesaikan dulu urusan kita dengan Xiaoye Aukok. Nanti baru tiba bagian mutok kubuti hanya merasakan serangkum angin kencang menghempas di depannya. Segulung kekuatan yang sulit diuraikan terasa olehnya. Tanpa sadar, kakinya terhempas mundur tiga langkah. Tok Kuhong sangat mencemaskan alihahnya. Dia segera maju menghampiri. Tia, bagaimana keadaanmu tanyanya khawatir? Tok kubuti tertawa datar. Masih jauh dari kematian sahutnya ketus. Kong Sun Hang yang sejak tadi menyaksikan apa yang terjadi cepat-cepat maju ke depan. Suhu, tecu, Tok kubuti tertawa lebar. Ilmu kita sih cukup tinggi. Sayangnya kemampuan kita kalah dengan orang. Buat apa kau bersedih tapi, kata-kata Kong Sun Hang belum lagi diteruskan, Tok kubuti sudah menukasnya kembali. Apalagi yang kau bicarakan Kong Sun Hang merobek ujung lengan bajunya dengan maksud ingin membalut luka yang diderita Tok kubuti, tapi orang tua itu langsung bergeser ke samping. Jangan membuat aku tambah marah bentaknya. Kong Sun Hang jadi tertegun. Akhirnya dia mengundurkan diri ke samping. Tok kub Hang tentu lebih paham lagi adat ayahnya. Dia tidak berani mengucapkan sepatah kalapun. Sementara itu, Me Tuyancong Tian sedang menatap Tian Ti dengan tajam. Setelah sekian lama, dia baru berkala, hutang priutang kita yang sudah begitu lama, bagaimanapun harus diperhitungkan sampai jelas hari ini katanya. Tian Ti tertawa terkekeh-kekeh. Rupanya manusia si yang selalu mempunyai umur yang panjang dan rejeki yang besar. Seharusnya dulu aku mematahkan sepasang kaki dan tanganmu. Yan Chong Tian ikut tertawa lebar. Oleh karena itu, aku seharusnya berterima kasih kepadamu. Kalau bukan karena penderitaan yang kau berikan selama terkurung dalam telaga buatan di Xiaoye Aukok, sampai hari ini aku pasti belum berhasil melatih Tian Qian Sinkang, sahu Tian Chong Tian sambil menjura dalam-dalam. Tian Qian Sinkang seru Tok kubuti tanpa sadar. Hatinya tergetar hebat mendengar keterangan Yan Chong Tian. Tian Ti dan Fugi Yok Su saling lirik sekilas meskipun tidak mengatakan apa-apa tapi mimik wajah mereka sudah menunjukkan rasa khawatir yang dalam. Justru hujan dan angin yang tidak memperlihatkan reaksi apa-apa. Pengetahuan mereka tentang Tian Qian Sinkang memang tidak terlalu banyak. Tiba-tiba Tian Ti mendengus dingin. Meskipun kau, Yan Chong Tian sudah berhasil melatih Tian Qian Sinkang, rasanya juga tidak perlu unjuk gigi serta sesumbar di hadapan kami. Terserah apa yang akan kau katakan. Pokoknya, manusia Shifu hari ini harus mati semuanya. Yan Chong Tian menarik nafas dalam-dalam. Dia maju dua langkah ke depan. Tian Ti juga maju satu langkah. Tangannya direntangkan. Hujan dan angin segera berdiri di kedua sisinya. Wan Feiyang juga langsung tampil di depan Yan Chong Tian. Apakah orang-orang Xiao Ye Au Kok hanya tahu bagaimana Kero mengeroyok lawannya sindirnya tajam? Feiyang, biarkan saja. Dengan demikian, waktu kita juga tidak terbuang dengan percuma, tukas Yang Chong Tian. Kalau begitu, biar supek hadapi saja makhluk tua itu. Yang lainnya, serahkan kepadamu Yan Chong Tian tersenyum simpul. Dia menoleh kepada Tian Ti. Manusia Shifu, kalau masih ada pesan yang inginkah sampaikan, sekaranglah saatnya omong kosong bentak Tian Ti sambil mencelat ke udara lalu menukik turun dengan sepasang telapak tangan menghantam ke arah Yan Chong Tian. Dia menyerang tiga kali berturut-turut. Sepasang telapak tangan Yan Chong Tian langsung bergerak memutar. Tiga serangan Tian Ti disambutnya dengan mudah, setelah itu ia balik menghantam sekali. Hantamannya ini diterima dengan baik oleh Tian Ti. Sebagai permulaan, mereka tidak mengerahkan tenaga dalam, hanya menjajaki perubahan jurus masing-masing. Dalam hal kedudukan, mereka berdua merupakan tokoh tinggi masing-masing partai. Pengetahuan tentang ilmu masing-masing partai juga sudah pasti lebih tinggi dari yang lainnya. Tidak diragukan lagi ilmu kedua partai ini mempunyai banyak persamaan. Gerakan angin dan tehuncong, jarum hujan dengan rijit emgi, golok geledek dengan piklek chang, pedang kilat dengan lionggi kiam hoat. Baik gerakan maupun perubahannya memiliki banyak persamaan. Selama terkurung dalam telaga dingin, Tian Ti pasti mengkombinasikan keistimewaan Butong Lyokyat dengan ilmu Xiaoye Aukok sendiri. Sayangnya Butong Lyokyat yang dicurinya bukan kitab yang lengkap meskipun dia mempelajari matematian, dibandingkan dengan murid Butong sendiri tetap saja kalah satu tingkat. Tapi bukan berarti dalam waktu yang singkat dapat terlihat siapa yang akan menang dan siapa yang kalah. Turun tangan kedua orang itu semakin lama semakin gencar. Meskipun mereka bertangan kosong, tapi jurus-jurus golok maupun pedang tetap dapat dikembangkan melalui gerakan mereka. Tok Kubuti menyaksikan pertarungan itu dengan terkesima. Wan Teiang juga sudah mulai bergebrak dengan Fugioksu. Walaupun pada mulanya Fugioksu menantang Wan Teiang dengan kera yang sopan, tapi begitu dia turun tangan. Hujan dan angin pun segera mengambil bagian mengeroyok Wan Teiang. Kibasan lengan baju angin selalu menutup jalan Wan Teiang, hamburan jarum berbisa dari hujan mengacaukan pandangan mati anak muda itu. Sedangkan Toya di tangan Fugioksu menyerang dengan gencar. Semua ini tentu sudah dipersiapkan dengan matang. Serangan yang paling mematikan justru berasal dari Toya Fugioksu. Dia selalu mengancam daerah berbahaya di tubuh Wan Teiang. Sejak semula Wan Teiang juga sudah berjaga-jaga terhadap bokongan hujan dan angin. Kibasan lengan baju angin belum sampai, tubuhnya sudah bergerak mundur. Dengan kekuatan tenaga dalam yang sudah mencapai tingkat demikian tinggi, ditambah lagi gerakannya yang lincah, tentu saja angin tidak dapat berbuat banyak terhadap anak muda itu. Dalam waktu bersamaan, serangan hujan dan Fugioksu juga tidak mengenai sasaran. Tubuh Wan Feiang segera memutar dan sepasang telapak tangannya langsung menghantam ketiga orang itu secara bergantian. Ketiga orang itu cepat-cepat mencelat mundur, tapi mereka bagaikan terkurung dalam suatu kekuatan yang tidak terlihat. Mereka terpaksa menyambut hantaman telapak tangan Wan Feiang dengan kekerasan. Jarak mereka terlalu dekat. Hujan khawatir dirinya akan terluka. Tangannya telah menggenggam serangkum jarum, namun tidak dapat disambitkan dengan leluasa. Terpaksa dia menyambut hantaman telapak tangan Wan Feiang dengan kekerasan. Hujan memang ahli dalam ilmu senjata rahasia, tetapi tenaga dalamnya sendiri tidak begitu kuat. Tubuhnya terhuyung-huyung dan terdesak mundur sejauh tiga langkah. Angin juga tidak berbeda. Dia terpaksa mundur tiga langkah. Hanya Fugiyok Su yang masih tetap berdiri di tempatnya. Tapi rasa terkejut dalam hatinya tentu saja tidak dapat dibayangkan oleh orang lain. Sampai di mana kekuatan Tian Qian Xin Kang, sebetulnya dia sendiri juga kurang paham. Kunci terakhir Tian Qian Xin Kang hanya diketahui oleh Qiang Bun Jin pendahulu. Hanya dengan kunci itulah Tian Qian Xin Kang baru dapat dipelajari dengan sempurna. Meskipun Fugiyok Su masih tetap berharap, namun melihat akibat yang diderita oleh Yan Chang Tian selama puluhan tahun dalam berlatih Tian Qian Xin Kang tanpa hasil, mana berani dia mempelajarinya tanpa kunci tersebut. Sampai-sampai jurus-jurus permulaan yang sederhana pun dilatihnya dengan hati kebat-kebit. Akhirnya dia malah menghentikannya, takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dan akibatnya seperti keadaan Yan Chong Tian yang tenaga dalamnya kadang-kadang tidak ada. Apakah Wan Feiyang juga mempelajari Tian Qian Xin Kang, dia tidak dapat memastikan. Namun sekarang hatinya menjadi bimbang. Perbedaan tenaga antara sekarang dengan ketika anak muda itu menerobos ke Butong San sudah terpaut jauh. Dia pun menyadari bahwa Wan Feiyang belum mengerahkan tenaga sepenuhnya. Namun kekuatannya sudah demikian dasyat. Kecuali Wan Feiyang sudah berhasil melatih Tian Qian Xin Kang, dia tidak dapat memikirkan kemungkinan yang lain. Kenyataannya, Yan Chong Tian diselamatkan oleh Wan Feiyang dari lembah Xiaoye Aukok. Walaupun adat orang ini agak keras, namun melihat keruntuhan Butong Pai di depan metu dan apalagi melihat Wan Feiyang berbakat tinggi dalam mempelajari ilmu silap tidak ada alasan bagi Yan Chong Tian untuk tidak mewariskan Tian Qian Xin Kang kepada anak muda tersebut. Tentu saja Fugi Yok Su tidak tahu bahwa berhasilnya Wan Feiyang berlatih Tian Qian Xin Kang malah mengandung kisah yang panjang serta berbelit-belit, sama sekali tidak mengandalkan ajaran Yan Chong Tian. Meskipun hatinya terkejut, namun wajah Fugi Yok Su sendiri tidak menampilkan perasaan apa-apa. Balikah dia tersenyum lebar. Selamat kepada Wan Heng yang ternyata juga sudah berhasil melatih Tian Qian Xin Kang yang istimewa itu, katanya pura-pura tenang. Wan Feiyang justru tertegun mendengar ucapannya. Bagi Futo Ako, hal ini tentu bukan kabar yang menyenangkan, sahutnya setelah terdiam sesaat. Meskipun bukan hal yang menyenangkan, tapi melihat keberhasilan seorang sahabat lama, paling tidak hati ini agak terhibur juga, sahut Fugi Yok Su dengan wajah serius. Rasanya Xiaoto hampir tidak percaya kata-kata ini terlontar dari mulut Futo Ako, kata Wan Feiyang tiba-tiba. Fugi Yok Su tersenyum tipis. Dia mengalihkan bahan pembicaraan. Walaupun Xiaote sendiri tidak mewarisi ilmu Tian Qian Xin Kang, tapi justru dari kitab itu Xiaote berhasil mempelajari Chou Ateo Cap Sa Sud yang merupakan warisan dari Chou Su Tio Sem Hong. Di dalam kitab juga dijelaskan bahwa ilmu Chou Ateo Cap Sa Sud ini tidak kalah hebatnya dengan Tian Qian Xin Kang Ohya sahut Wan Feiyang datar. Tentang benar atau tidaknya keterangan itu, Xiaote terpaksa membuktikannya dengan meminta pelajaran dari Wan Heng bagaimana caranya, satu lawan satu atau men keroyokan sindir Wan Feiyang dengan tertawa dingin. Sinar Mette Fugi Yok Su menyapu ke sekeliling. Hujan dan angin merupakan angkatan tua dalam Xiaoye Aukok. Apa yang ingin mereka lakukan tentu Xiaote tidak dapat menghalangi, kembali Wan Feiyang tertawa dingin beberapa kali. Bagaimana pribadi Futo Ako sebenarnya sampai saat ini Xiaote masih belum paham, hati Fugi Yok Su diam-diam tergetar. Namun wajahnya tidak menunjukkan perasaan apa-apa sepasang tangannya memegang Toya Aratra Tiba-tiba dia berteriak lantang dan Toyanya pun menerjang ke depan. Wan Feiyang melangkah mundur dengan gerakan bersilang. Sepasang telapak tangannya meluncur dengan cepat lalu menjepit Toya Fugi Yok Su di antara jantung telapak tangannya. Tok Toya tersebut terjepit ketat, kemudian terdengar suara, krek Toya itu terputus menjadi dua bagian akibat jepitan telapak tangan Wan Feiyang. Namun Wan Feiyang terkejut sekali. Dia lupa bahwa senjata Fugi Yok Su yang satu ini memang sangat unik. Putus bukan lantas tak berguna lagi, malah dari bagian tengah Toya itu terulur seutas rantai panjang yang menyambung di kedua sisinya. Dengan gerakan kilat Fugi Yok Su menarik Toya itu dan langsung menyabet pinggang Wan Feiyang. Dengan lincah Wan Feiyang menggeser tubuhnya. Telapak tangannya menghantam ke arah ujung Toya. Fugi Yok Su tidak menunggu sampai serangan telapak itu tiba. Dari balik pakaiannya dia mengeluarkan sebilah pisau kecil dan menusukannya ke dadawan Feiyang. Anak muda itu menggelinding tubuhnya di atas tanah untuk menghindari serangan tersebut. Tiba-tiba Fugi Yok Su melepaskan pisau di tangannya. Dari ujung Toya yang saptunya lagi dia menarik keluar sebilah golok yang tipis. Ditebasnya golok tersebut dari arah atas ke bawah. Sementara itu dari selipan rantai itu di bagian tengah Toya meluncur beberapa batang senjata rahasia dalam waktu yang bersamaan. Sepasang telapak tangan Wan Feiyang langsung menghantam. Dia berhasil mendorong serangan pisau kecil tadi, kemudian digerakannya gagang pedangnya untuk menangkis serangan golok yang datang dari belakang. Sekali lagi tubuhnya berkelebat dengan kecepatan yang sulit ditangkap pandangan mata. Kembali dia berhasil menghindari senjata rahasia yang sedang meluncur tiba. Kera bergeraknya yang lincah, bahkan kegesitannya dalam menyambut setiap serangan, mungkin apabila masih hidup Chi Xiong Tujin sendiri akan terpana. Kibasan lengan baju angin semakin gencar menyerang. Wan Feiyang membentak sekali kemudian pedangnya berputaran. Kibasan lengan baju angin laksana seekor kupu-kupu yang sedang menari-nari di Taman Bunga tentu saja malawan Feiyang sejak tadi sudah memperhatikan baik-baik perubahan gerakan lengan baju angin. Ditunggunya waktu yang tepat, lalu menyerang langsung. Pedangnya menerobos lewat kibasan lengan baju angin tubuh mereka saling berkelebat. Akhirnya tampak lengan baju angin terkoyak-koyak menjadi perca-perca kecil tertebas beberapa puluh kali oleh pedang di tangan Wan Feiyang. Tiba-tiba angin merasakan ada rasa dingin menyusup di sepasang lengannya. Cepat-cepat dia memperhatikan tangannya. Ternyata sepasang lengan bajunya yang longgar telah terputus sampai ujungnya. Dia terkejut sekali. Kakinya mencelat mundur beberapa langkah. Tepat pada saat itu juga, pedang di tangan Wan Feiyang sudah disambit ke arah angin semua itu diperhatikan Toku Buti dengan seksama. Semakin dilihat, hatinya semakin tidak enak. Tingginya ilmu silat Wan Feiyang dan Nian Chong Tian benar-benar di luar dugaannya. Kong Sun Hang juga dapat merasakan keadaan yang semakin tidak menguntungkan. Dia menoleh kepada Toku Buti. Suhu, lebih baik kita menggunakan kesempatan ini untuk pergi dari sini, katanya menganjurkan. Toku Buti mengerutkan keningnya. Dia tidak menjawab sepatah katapun. Pada saat itu Yan Chong Tian memalingkan wajahnya ke arah mereka. Siapapun jangan harap meninggalkan tempat ini bentaknya penuhi bawah. Ternyata suara Kong Sun Hang yang sudah menyerupai bisikan masih juga tertangkap oleh telinganya. Ayahku toh sedang terluka kata Toku Hang tanpa sadar. Yan Chong Tian mendengus dingin. Hanya luka ringan saja. Aku akan memberi waktu selama dua kentungan baginya untuk mengatur nafas dan menghimpun hawa murninya kembali. Belum lagi Toku Hang menyaut. Toku Buti sudah menjatuhkan dirinya duduk bersilah di atas tanah. Tian Ti tertawa terbahak-bahak. Toku Buti, bagaimana kalau kita bergabung tanyanya dengan maksud licik? Oh sinar malah Toku Buti berpendar mendengar kata-kata itu. Kalau berdual satu lawan satu, siapapun dari kita pasti bukan tandingan manusia Xi Yan ini. Hanya dengan bergabung kita masih ada harapan untuk menang kata Tian Ti selanjutnya. Sambil bertarung Yan Chong Tian terus berbicara sebelumnya. Tampaknya hal itu tak berpengaruh apa-apa bagi dirinya. Namun begitu Tian Ti membuka suara sambil melancarkan serangan, berkali-kali dia terdesak mundur diserang oleh Yan Chong Tian. Hal ini saja sudah dapat membuktikan ilmu siapa yang lebih tinggi di antara keduanya. Melihat keadaan itu, Toku Buti tersenyum simpul. Seandainya kita bergabung dan dapat mengalahkan Yan Chong Tian. Bagaimana kelanjutannya sejak saat ini, dunia bulim terbagi menjadi dua bagian antara engkau dan aku sahut Tian Ti. Kau dan aku sama-sama mengerti. Kita bukan jenis manusia yang dapat menerima adanya bengcu lain kecuali diri kita sendiri, kata Toku Buti. Tian Ti tertawa dingin. Masalahnya sekarang kita tidak punya pilihan. Lebih-lebih engkau. Kalau kau tidak bersedia bergabung, maka satu-satunya jalan yang dapat kau tempuh hanya kematian Toku Buti masih tenang-tenang saja. Laki-laki sejati mana takut menghadapi kematian bagus. Toku Buti, anggaplah nyalimu cukup besar berturut-turut diahantamkan telapak tangannya agar Yan Chong Tian tidak dapat maju mendekatinya. Toku Buti menggelengkan kepalanya berulang kali. Coba kau katakan, bagaimana caranya kita memperhitungkan hutang darah ketika orang Xiaoye Aukok menyerbu dan menghancurkan Buti Bun hutang-prihutang dapat diperhitungkan kapan saja. Tidak diharuskan hari ini bukan sambil menyahut Tian Ti terdesak mundur lagi beberapa langkah. Sekali lagi Toku Buti menggelengkan kepalanya. Manusia Shifu, tahukah kau mengapa sampai generasimu ini, Xiaoye Aukok semakin lama semakin payah kenapa tanya Tian Ti tanpa sadar. Toku Buti tertawa terbahak-bahak. Karena tingkah lakumu selama ini sama sekali tidak menunjukkan kewibawaan seorang pemimpin Tian Ti mendengus dingin. Tepat pada saat itu juga dia mendengar pekekan kesakitan suara itu dikenalnya dengan baik. Suara angin. Tian Ti melirik ke arah sana. Dia melihat angin persis seperti seekor laba-laba yang tertancap sebatang pedang dan menembus sampai terpantek di tembok. Ginkang angin tidak diragukan lagi lebih tinggi dari orang lainnya, namun bila dibandingkan dengan Hui Hun Cong dari Butong Pai masih terpaut satu tingkat. Wan Tei yang meragukan jurus Hui Hun Cong yang dipadu dengan ilmu pedangnya menikam angin. Tentu saja orang itu tidak mungkin sanggup menghindarinya. Wan Tei yang menarik pedangnya kembali. Kakinya menutul di atas tanah dan tubuhnya melesat ke udara. Pada saat itu juga jarum beracun hujan meluncur lewat di bawah kakinya. Tubuhnya berjungkir balik dua kali. Telapak tangannya langsung menghantam sekumpulan jarum beracun yang disambitkan oleh hujan kembali. Jarum-jarum itu terhempas berhamburan oleh segulung kekuatan yang tidak berwujud. Kemudian Wan Fei yang menerobos masuk lewat celah yang dibuatnya lalu menerjang ke arah hujan dengan gerakan secepat anak panah. Hujan terkejut sekali. Tidak ada waktu lagi untuk menghindar. Terpaksa dia mengulurkan sepasang telapak tangannya untuk menyambut hantaman Wan Fei yang dengan kekerasan. Tiga kali berturut-turut mereka mengadu telapak tangan. Tubuh hujan sudah pendek sekali kelihatannya, kakinya melesat ke dalam tanah. Sekali lagi tubuh Wan Fei yang berjungkir balik. Penaganya disalurkan ke telapak tangan dan menghantam batok kepala hujan dari atas. Dari ketujuh lubang panca indera hujan seketika mengalir darah. Plak dua kali berturut-turut. Ternyata hantaman itu demikian kerasnya sehingga urat syaraf hujan tergetar putus. Tubuhnya terkulai di atas tanah dan nyawanya pun melayang pada saat itu juga. Wan Fei yang langsung melesat ke samping dengan demikian sekaligus. Dia berhasil menghindari serangan Coat Tiau Cap Sasut yang dikerahkan Fugi Yoksu. Tubuh Fugi Yoksu bergerak dengan gesit. Sepasang jari tangannya membentuk paruh bangau dan menyerang Wan Fei yang dengan gencar. Sasarannya selalu tenggorokan anak muda tersebut. Perubahan gerakannya demikian cepat. Kadang seperti seekor bangau, kadang kalah seperti seekor ular. Baik kaki maupun tangan selalu menyerang bagian mematikan dari tubuh lawan. Wan Fei yang sendiri bertarung dengan tenang. Setelah menyambut serangan Fugi Yoksu, dia pun membalas menyerang. Kemudian secepat kilat dia menghindarkan diri kembali, sama sekali tidak berniat menyambut serangan Fugi Yoksu dengan kekerasan. Fugi Yoksu mengira Wan Fei yang tidak berani menghadapi Coat Tiau Cap Sasut secara langsung. Dia semakin mendesak maju dan menyerang dengan gencar. Hampir seluruh jurus Coat Tiau Cap Sasut telah dikerahkan. Metuan Fei yang terbuka lebar-lebar. Dia memperhatikan setiap perubahan yang dilakukan oleh Fugi Yoksu. Dia memang sengaja tidak ingin mengadu kekerasan dengan Fugi Yoksu, karena dia ingin anak muda itu mengerahkan seluruh jurus Coat Tiau Cap Sasut. Fugi Yoksu sendiri tidak sadar dirinya telah terpancing. Ker Wan Fei yang menghindarkan diri dari serangan selalu menempuh bahaya. Setiap kali serangan Fugi Yoksu sudah hampir mengenainya, baru dia menghindarkan diri. Fugi Yoksu semakin yakin dengan dugaannya sendiri bahwa Wan Fei yang mulai gentar menghadapinya. Dia semakin gencar melakukan serangan. Semua perubahan dari jurus Coat Tiau Cap Sasut dikerahkannya dengan hebat. Akhirnya ketiga belas jurus itu selesai dikerahkan. Tubuh Fugi Yoksu berkelebat. Dia mulai bergerak dari awal lagi. Kali ini Wan Fei yang menghindari serangannya dengan tenang. Tanpa sengaja Tianti melirik ke arah mereka. Hatinya tergetar. Belum sempat dia meminta Fugi Yoksu agar berhati-hati, Wan Fei yang sudah mengerahkan Coat Tiau Cap Sasut dengan serampangan. Meskipun gerakannya tidak tepat dan lancar seperti Fugi Yoksu, tetapi dalam hal tenaga dalam sudah pasti kekuatannya jauh di atas pemuda tersebut. Akhirnya Fugi Yoksu sadar bahwa dirinya telah terpancing oleh pihak lawan. Dia mendengus dingin berulang kali. Tidak disangka Wan Heng berubah secerdas ini. Hal ini pasti berkat bimbingan Futo Ako selama ini sambil menyahut Wan Fei yang terus menyerang Fugi Yoksu. Dengan Coat Tiau Cap Sasut yang baru dipelajarinya tadi. Jurus pertama yang digerakannya lucu sekali. Tapi setiap gerakannya memperlihatkan manfaat yang besar. Pada jurus kedua, dia sudah mulai menguasainya lebih baik dari semula. Ketika dia mengulanginya lagi, dia mulai dapat mengerahkan tenaga dalam ketika memainkan jurus Coat Tiau Cap Sasut tersebut. Semakin lama bertarung, hati Fugi Yoksu semakin kebat-kebit. Setiap gerakannya selalu berhasil ditutup oleh Wan Fei yang. Coat Tiau Cap Sasut miliknya semakin lama semakin tidak dapat dikerahkan. Setelah selesai mengulangi untuk kedua kalinya, tiba-tiba Wan Fei yang merubah gerakan tangannya. Fugi Yoksu tahu anak muda itu sekarang sudah bisa mengkombinasikan antara tenaga dalam Tian Qian Xin Kang dengan Coat Tiau Cap Sasut. Tubuhnya mencelat ke atas dengan maksud menghalangi gerakan Wan Fei yang. Tapi begitu bergerak, dia langsung merasakan seakan ada sehamparan jala yang menyelimuti tubuh anak muda itu. Dia sama sekali tidak sanggup menerobos masuk ke dalamnya. Sebaliknya justru jala itu yang mengurung dirinya sendiri, semakin lama semakin ketat. Fugi Yoksu cepat-cepat menyurutkan tubuhnya. Tapi kemanapun dia bergerak, Wan Fei yang selalu mengintilnya dengan ketat. Tubuh Fugi Yoksu berkelebat beberapa kali, namun tetap saja dia tidak dapat melepaskan diri dari Wan Fei yang. Jerat yang mengurungnya terasa semakin menyempit. Tiba-tiba Yang Chong Tian juga mengerahkan gerakan yang serupa dengan Wan Fei yang perasaan aneh dan bingung. Fugi Yoksu juga sudah dirasakan oleh Tian Ti sekarang. Matanya bersinar dan mengerling keadaan sekitarnya. Akhirnya dia mengambil keputusan. Dia meraung keras. Dengan mengerahkan tenaga sepenuhnya dia menerjang ke arah Fugi Yoksu. Yang Chong Tian tertawa dingin. Dengan ketat dia mengintil di belakang Tian Ti. Sekali lagi Tian Ti meraung murka. Kelima jari tangannya bagai golok yang tajam menebas lurus di antara Fugi Yoksu dan Wan Fei yang yang tengah bertarung dengan sengit. Terdengarlah suara gemuruh yang timbul di antara kedua orang yang sedang bertarung itu. Ternyata lengan baju keduanya telah tertebas koyak oleh jari tangan Tian Ti. Fugi Yoksu merasa jerat yang menyelimutinya mulai melonggar. Dia baru saja menghela nafas lega. Mulutnya terbuka seakan ingin mengucapkan sesuatu, namun Tian Ti sudah membentaknya dengan suara keras. Cepat pergi Fugi Yoksu sampai tertegun mendengar kata-katanya. Belum lagi sempat dia menyahut, Tian Ti mengangkat sebelah kakinya dan mendepak Fugi Yoksu. Tepat pada saat itu dia sudah mengerti maksud hati Tian Ti. Ye A Ye A teriaknya tanpa sadar. Pergi bentak Tian Ti sekali lagi. Tangan kanannya menyambut serangan telapak tangan Wan Fei yang meluncur tiba. Sedangkan telapak tangan kirinya menyambut serangan Yan Chong Tian yang juga sudah menyusul belakangan. Belum terdengar suara benturan telapak tangan mereka yang memekakkan telinga. Seluruh Tiong Gitong seakan tergetar hebat. Seperti baru saja terjadi gempa bumi di sekitar sana. Tepat pada saat itu Fugi Yoksu sudah menerobos lewat salah satu jendela dalam ruangan. Wajahnya merah padam, tapi dia tidak ingin kehilangan kesempatan untuk meninggalkan tempat itu meskipun hatinya berat. Baru saja dia melesat beberapa depa, telinganya mendengar raungan murka Tian Ti yang keras menggelegar. Hatinya bagai remuk redam dalam waktu sekejap mata. Giginya mengatuh peraterat. Begitu kencangnya dia menggigit bibir sendiri sehingga terlihat darah mengalir dari ujungnya. Tapi walau bagaimana meluapnya kemarahan yang ada dalam hatinya, dia tetap tidak berani kembali untuk melihat apa yang telah terjadi pada kakeknya. Dia terus menerjang ke depan. Kakinya berlari sekencang-kencangnya sehingga debu-debu berhamburan. Gerakannya dibarengi rasa benci yang dalam. Tubuhnya seakan menjadi berat oleh rasa benci yang membara. Dia tidak sanggup mengerahkan tenaganya untuk berdiri lebih cepat lagi dalam pertarungan satu lawan satu. Tian Ti sudah pasti bukan tandingan Yan Chong Tian maupun Wan Fe Yang, apalagi sekarang dia sekaligus menyambut serangan kedua orang itu. Tetapi dia terpaksa menyambut serangan kedua orang itu dengan kekerasan, karena hanya dengan kera demikian, salah satu di antara cucu dan kakek itu baru mempunyai kesempatan hidup lebih lama. Usianya sudah demikian tua. Apalagi ia telah menderita selama terkurung dalam telaga dingin. Meskipun sepasang kakinya dapat pulih kembali, namun bagaimanapun sesuatu yang sudah pernah rusak tentu berbeda dengan yang utuh. Dia yakin ia tidak akan seberuntung Yan Chong Tian maupun Wan Fe Yang yang dapat meraih keuntungan dari musibah yang mereka alami. Dia tidak mungkin mencapai tahap yang lebih tinggi lagi dalam mempelajari ilmu silat. Hanya Fugiyok Su yang masih mudalah yang masih mempunyai kesempatan tersebut. Oleh Karina itu, dia terpaksa mengorbankan diri. Dengan kera demikian baru Fugiyok Su dapat meninggalkan tempat itu dengan selamat. Begitu menerima kedua hantaman telapak tangan dari Yan Chong Tian dan Wan Fe Yang, dia merasa isi perutnya tergetar demikian hebat sehingga seperti pecah menjadi kepingan-kepingan kecil. Penderitaan sehebat itu belum tentu dapat diterima setiap orang. Oleh karena itu pula, dia meraung murka. Suara raungan itu juga yang terdengar oleh Fugiyok Su seketika melarikan diri. Setelah itu, tubuhnya gemetar seakan seorang yang terserang penyakit demam. Wajahnya berkerut. Terdengar suara krek. Krek dari tulang belulang yang patah. Tubuh Tianti semakin melemah dan perlahan-lahan terkulai. Wan Fe Yang terkejut sekali melihat keadaan itu. Cepat-cepat dia menarik kembali tenaga serangan di telapak tangannya. Dia tidak lupa bahwa dia sudah berjanji kepada Fugiyokun untuk mengampuni jiwa Tianti, namun tetap dia terlambat satu langkah. Darah segar mengalir dari seluruh lubang panca indera orang tua itu. Tubuhnya masih menggelapar-gelapar bagai ayam disembelih. Pakainya ikut berkersek-kersek seperti selembar daun yang diremas-remas. Perlahan-lahan gerakannya terhenti. Orang tua itu terkulai di tanah seperti sebuah patung dari tanah liat yang belum kering terjemur. Tiba-tiba angin bertiup. Pakaian orang-orang yang ada di sana melambai-lambai seakan mengucapkan selamat jalan kepada Tianti mereka merasakan ada segulung rasa iba menyelimuti hati mereka. Semuanya memandang dengan metel, terbelalak dan mulut melongno. Yan Chong Tian dan Wan Feiyang sama-sama terpaku di tempat titik mereka sama sekali tidak menyangka bahwa gabungan tenaga mereka dapat menimbulkan kekuatan yang demikian dasyat. Salah seorang dari mereka saja sebetulnya sudah cukup untuk menghancur leburkan tubuh Tianti yang sudah uzur itu, apalagi gabungan tenaga mereka berdua. Yan Chong Tian yang pertama-tama tersadar jari keterkejutannya. Feiyang. Kau diam di sini. Aku akan mengejar murid murtad itu dan meringkusnya kembali ke sini katanya. Tanpa menunggu jawaban Wan Feiyang, tubuhnya bergerak dan melesat ke arah Fugi Ok Su pergi tadi. Sinar metu Wan Feiyang mengedar lalu berhenti pada wajah Toku Hong. Gadis itu menundukan kepalanya rendah-rendah. Dia tidak mengucapkan sepatah katapun. Metu, Toku Buti yang tadi terbuka lebar ikut-ikutan terpejam. Dia juga tidak memperlihatkan perasaan apa-apa. Kong Sun Hang menatap Wan Feiyang lekat-lekat. Matanya menyorotkan rasa panik yang tidak terkatakan. Dia juga merupakan satu-satunya orang yang paling tegang di tempat itu. Wan Feiyang tidak memperdulikan mereka. Dia menghampiri Toku Hong. Hong Muai, apa yang akan kau lakukan sekarang? Tanyanya lembut. Toku Hong menggelengkan kepala dalam keadaan tertunduk. Tanpa sengaja dia melirik ke arah Toku Buti. Tidak seorang pun yang mengucapkan sepatah kata meskipun ilmu Ginkang Fugi Ok Su masih terpaut satu tingkat dengan angin, namun kemampuannya sudah tergolong kelas satu. Dia mengerahkan segenap tenaganya. Tubuhnya meluncur bagai sebatang anak panah. Setelah melintasi tembok pekarangan bekas markas Buti Bun itu, dia memilih jalan kecil yang menuju daerah perbukitan. Berapa lama Tian tidak dapat menghadang Yan Chong Tian dan Wan Feiyang, dia sama sekali tidak dapat memastikan. Namun dia yakin jangka waktu yang ada pasti terbatas sekali. Benar saja, belum seberapa jauh dia meninggalkan bekas markas Buti Bun itu telinganya menangkap siulan panjang dari arah belakang. Suara itu tidak syak lagi pasti keluar dari mulut Yan Chong Tian. Hati Fugi Ok Su tergetar. Jantungnya berdegup-degup. Tubuhnya berputar dan dia memblok ke dalam sebuah hutan yang penuh dengan pohon-pohon rindang. Meskipun pepohonan yang ada di dalam hutan itu cukup rimbun, namun luasnya hanya beberapa depa. Tampaknya tidak mudah mencari tempat untuk menyembunyikan diri. Hati Fugi Ok Su semakin tegang. Dia tidak tahu jalan mana yang harus dipilihnya. Pikirannya juga semakin kacau. Dia mengikuti langkah kakinya terus menerjang ke depan. Setelah menerobos keluar dari hutan, terlihatlah beberapa rumah penduduk yang kecil-kecil. Fugi Ok Su segera menyelingap ke bagian yang agak terlindung dari sebuah rumah, Yan Chong Tian juga sudah melesat keluar dari hutan. Dedaunan yang disibaknya menimbulkan suara gemirisik. Belum lagi kelebatan tubuh Yan Chong Tian yang bergerak secepat angin. Fugi Ok Su tidak sempat berpikir panjang lagi. Dia langsung menyelingap ke dalam rumah yang kebetulannya pintunya hanya dirapatkan di dalam rumah. Terdapat sepasang suami istri yang sedang duduk dengan santai. Tiba-tiba mereka melihat seseorang menerobos masuk ke dalam rumah, keduanya terperanjat sekali. Perempuan tua itu segera menghambur dan melindungi sebuah keranjang ayunan. Di dalamnya ada seorang bayi laki-laki. Wajahnya gemuk dan montok. Bibirnya tersenyum-senyum meskipun matanya terpejam. Metu Fugi Ok Su mengedar ke sekeliling. Kemudian dia menghambur ke arah perempuan tua itu. Apa, apa yang perempuan itu gugup sekali? Belum lagi ucapannya selesai, Fugi Ok Su mendorongnya ke samping dan langsung mengangkat bayi yang sedang tertidur itu. Kalau nanti ada seorang tosu tua yang mengetuk pintu dan menanyakan apakah kalian melihat seseorang melewati tempat ini kalian harus pura-pura tidak tahu. Kalau kalian berani mengatakan sedikit saja keterangan mengenai diriku atau memberi isyarat kepadanya, maka aku langsung akan membunuh anak ini ancamnya kepada kedua orang tua itu. Perempuan tua tadi panik sekali. Bayi itu masih kecil sekali. Harap jangan berbuat demikian, ratapnya sedih. Betul, Kongcu. Apapun yang kau perintahkan akan kami laksanakan dengan sebaik-baiknya. Jangan mempersulit anak yang masih tidak berdosa itu, tukas suaminya. Fugi Ok Su tertawa dingin. Semuanya tergantung dari kalian sendiri, kalanya tenang. Kami pasti akan menuruti permintaanmu, sahup perempuan itu dengan wajah melas. Fugi Ok Su tidak berkata apa-apa lagi. Dia langsung menyelingap ke dalam sebuah kamar yang terletak di bagian kanan ruangan. Sesaat kemudian terdengar suara ketukan pintu. Sepasang suami istri tua itu saling lirik sekilas. Laki-laki tua itu mengulurkan tangannya dan menepuk bahu istrinya dengan lembut. Dia menenangkan perasaannya sendiri dan berjalan ke arah pintu. Pintu kamar tersebut ditariknya sedikit. Orang yang menongolkan diri di depan pintu sudah pasti Yan Chong Tian adanya. Laki-laki tua itu pura-pura terkejut melihatnya. Tot yang ini Yan Chong Tian melongolkan kepalanya dan memandang ke dalam ruangan sekilas. Maaf mengganggu kalian dua orang tua. Numpang tanya, apakah kalian melihat seorang anak muda melewati tempat ini tepat pada saat itu? Bayi dalam gendongan Fugi Ok Su terjaga. Melihat yang menggendongnya adalah orang asing yang belum pernah dilihatnya, bibirnya langsung tertarik ingin menangis. Melihat keadaan itu, Fugi Ok Su panik sekali. Cepat-cepat dia mengulurkan tangannya untuk mendekat mulut bayi tersebut. Telapak tangannya begitu besar. Sekali menekan, hidung bayi itu pun terdekat olehnya. Tapi dalam keadaan tegang, Fugi Ok Su sama sekali tidak merasakan perbuatannya yang akan berakibat fatal bagi seng bayi. Tentu saja bayi sekecil itu tidak sanggup memberontak. Rona wajahnya perlahan-lahan berubah. Dari biasa menjadi merah padam, dan merah menjadi pucat. Fugi Ok Su masih belum memperhatikan. Orang tua itu memandang Yan Chong Tian dengan termangu-mangu. Dia seperti tidak mengerti apa yang ditanyakan Toti yang dihadapannya. Aku tidak melihat apa-apa, tidak salah kalau dikatakan ilmu silat Yan Chong Tian sudah mencapai taraf tertinggi, tapi pengalamannya dalam dunia Kang Ou justru dangkal sekali. Seumur hidupnya dia lebih banyak berkurung di alas Butong San mempelajari Tian Tian Xin Kang daripada berkelana di dunia Kang Ou. Dia sama sekali tidak merasa curiga terhadap sepasang suami istri. Malah dia mengira kedatangannya itulah yang membual orang tua itu terkejut. Dia merasa tidak enak hati. Maaf kalau kalian terkejut selesai berkata, dia langsung menyurutkan kepalanya dan berbalik meninggalkan tempat tersebut. Laki-laki tua itu masih berdiri termangu-mangu. Pintu pun belum dirapatkan. Yan Chong Tian berjalan mengitari sekitar tempat tersebut, tiba-tiba kakinya menghentak dan tubuhnya melesat ke atap rumah yang lain. Melihat kehebatan Yan Chong Tian, orang tua itu terkejut. Cepat-cepat dia merapatkan kembali pintu rumahnya. Yan Chong Tian menyapu pandangannya ke sekeliling tempat itu. Untuk sesaat dia juga tidak tahu arah mana yang harus diambilnya untuk mengejar Fugiok Su. Dia berdiri termangu-mangu di atas genting itu. Kemudian dia berteriak memaki, Fugiok Su, kau bisa lari hari ini, tapi kau tidak mungkin bersembunyi seumur hidup. Kemudian dia membalikan tubuhnya dan melesat dari arah mana dia datang tadi. Suara teriakan Yan Chong Tian tidak terlalu keras, namun setiap patah katanya terdengar jelas oleh Fugiok Su. Tanpa sadar keringat dingin menetes dari keningnya. Fugiok Su tetap tidak bergerak. Telinganya dipertajam. Setelah mendengar kibasan lengan baju, barulah hatinya menjadi tenang dan dia dapat menghela nafas lega. Yan Chong Tian, hutang priutang ini akan ku perhitungkan sampai jelas pada suatu hari nanti, gumamnya sendiri. Dia masih berdiri terpaku sesaat. Kemudian dia merasakan bahwa bayi dalam gendongannya tidak bergerak lagi sejak tadi. Dia menundukkan kepalanya memperhatikan bayi tersebut. Wajahnya sudah pucat pasti dan tidak sedikitpun kesan bahwa bayi itu masih memperlihatkan tanda-tanda kehidupan. Mati diam-diam hatinya terkejut sekali. Tangannya cepat-cepat dilepaskan dari mulut bayi itu. Tanpa sadar kakinya melangkah ke depan. Tepat pada saat itu, sepasang suami istri tadi juga maju menghampiri. Melihat tampang Fugiyoksu, mereka segera sadar telah terjadi sesuatu. Perempuan tua itu menghambur ke hadapan Giyoksu. Bagaimana keadaan anak itu tanyanya panik. Terpaksa Fugiyoksu menyodorkan bayi itu ke tangan perempuan tua tadi. Serangkum perasaan tidak enak memenuhi hatinya. Selama bertahun-tahun belakangan, entah sudah berapa banyak orang yang dibunuhnya, tapi seumur hidupnya dia belum pernah membunuh seorang anak kecil apalagi bayi seperti yang digendongnya barusan. Perempuan tua itu menyambut bayi dari tangan Fugiyoksu. Dia mendekatkan wajahnya ke hidung bayi, wajahnya langsung berubah hebat. Tiba-tiba dia membalikan tubuhnya membelakangi Fugiyoksu. Dia menangis terseduh-seduh. Mengapa kau bunuh bayi ini ratapnya sedih? Wajah Fugiyoksu semakin kelam. Jangan bersuara. Kalau tidak, aku akan membunuhmu sekalian ancamnya. Perempuan tua itu tertegun. Belum lagi dia sempat menyahut sepatah katapun, suaminya sudah menghampiri dan memeluk bahunya serta meminta agar dia jangan menyahut lagi. Fugiyoksu menghampiri jendela dan melongo keluar. Bayangan Yan Chong Tian tidak terlihat lagi. Dia baru menghela nafas lega. Tiba-tiba perempuan tua itu menjatuhkan diri berlutut di atas tanah dan meratap sekeras-kerasnya. Loon Kowenio, kau yang sudah berada di alam baka. Apalagi melihat kejadian ini jangan sekali-kali menyalahi kami. Bayi ini sudah kami anggap sebagai keturunan kami sendiri. Tentu kau juga tahu bagaimana kami menyayanginya. Sekarang dia sudah kembali ke sisimu, kami tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Mendengar teriakan perempuan itu, Fugiyoksu sudah hampir mengamuk. Namun ketika telinganya menangkap kata-kata Loon Kowenio, segulung firasat tidak enak kembali menyelimuti hatinya. Apakah bayi ini bukan anak kalian? Tanyanya tanpa sadar. Perempuan tua itu menggelengkan kepalanya dengan air malah berurai. Nasib anak ini sungguh malang. Setelah melahirkan dia tidak berapa lama, ibunya sudah meninggal dunia. Sebelumnya dia menitip anak ini kepada kami agar merawatnya dengan baik. Siapa sangka? Airi. Siapa sangka akan begini jadinya kata-kata perempuan tua itu semakin lama semakin tersendat-sendat. Dia tidak dapat meneruskan kata-katanya lagi. Laki-laki tua di sampingnya cepat-cepat membimbing istrinya duduk di atas kursi. Wajah Fugiyoksu semakin tegang. Loon Kowenio yang kau katakan itu, apa nama lengkapnya desaknya gugup. Loon Wanji sahut laki-laki tua itu sepatah demi sepatah. Tubuh Fugiyoksu tergetar hebat. Apa? Ibu anak ini bernama Loon Wanji dia sangat berharap bahwa pendengarannya tiba-tiba saja menjadi kurang beres. Orang tua itu menganggukan kepalanya. Peristiwa itu terjadi setahun lebih yang lalu. Loon Kowenio jatuh tidak sadarkan diri di depan pintu rumah kami. Untung saja kami cepat menolongnya. Keadaannya sudah lemah sekali. Rupanya dia sudah cukup lama berjalan tanpa tujuan. Tidak lama kemudian dia melahirkan anak ini. Karena tubuhnya memang sudah lemah, apalagi setiap hari selalu bersedih, maka setelah melahirkan anak ini tidak berapa lama Loon Kowenio pun berpulang, benarkah dia bernama Loon Wanji Fugiyoksu masih berharap terjadinya sebuah keajaiban. Perempuan itu meratap semakin sedih. Kami memang sudah tua, tapi belum satu inglung. Mana mungkin orang setua kami masih bisa mempunyai anak? Loon Kowenio masih sempat menceritakan bahwa ayah bayi ini Sifu. Dia meminta kepada kami agar kelak bila ada kesempatan antarkan anak ini ke Butong San dan berikan kepada ayahnya yang bernama Fugiyoksu, Fugiyoksu terhuyung-huyung. Wajahnya berubah semakin hebat. Loon Kowenio juga mengatakan bahwa keturunan keluarga Fubanyak yang pendek umur. Tidak disangka kata-katanya memang benar, ternyata anak ini juga sudah air mati Fugiyoksu mengalir dengan deras. Darah dalam tubuhnya seakan menggelegak. Hampir saja dia muntah darah karena pukulan batin yang demikian hebat. Tiba-tiba dia menghambur ke depan perempuan tua itu dan merebut bayi dalam gendongannya. Tanpa mengucapkan sepatah katapun, dia menerjang keluar dari rumah dan melesat secepat anak panah. Sepasang suami istri tua tersebut berdiri dengan termangu-mangu memandangi kepergian Fugiyoksu. Bagaimanapun mereka tidak menyangka bahwa anak muda dihadapannya dan yang telah membunuh bayi itu adalah ayah kandung bayi itu sendiri. Teri angin bertiup sepoi-sepoi, dedaunan melambai-lambai. Fugiyoksu berlari seperti orang kesurupan setan. Mayat anaknya ia peluk rat-rat. Beberapa kali dia tersandung dan terjatuh di atas tanah. Dengan tidak memperdulikan keadaan dirinya, Fugiyoksu merangkak bangun dan berlari lagi. Kemudian dia terjatuh kembali. Begitulah berturut-turut apa yang terjadi pada dirinya. Setelah beberapa kentungan, akhirnya dia tidak sanggup bertahan lagi. Dia jatuh terkulai di atas tanah. Air matu dan tanah memenuhi wajahnya. Kemudian dia malah menyusupkan kepalanya ke dalam tanah darah yang membasahi ruangan besar itu masih belum kering. Tok Kubuti masih tetap duduk bersila menyembuhkan luka-lukanya. Perasaan Kongsun Hang semakin lama semakin tegang. Dia memandang Wan Feiyang dengan mata mendelik. Sinar matu Wan Feiyang malah tidak lepas-lepas dari wajah Toku Hang. Sedangkan Toku Hang tidak berani beradu pandang dengan anak muda itu. Hanya sekali-kali dia melirik ke arahnya. Angin bertiup semakin kencang. Tiba-tiba Yan Chong Tian menerobos lewat jendela. Melihat keadaan Wan Feiyang, dia sampai menggelengkan kepalanya berkali-kali. Akhirnya Wan Feiyang menoleh kepadanya. Pemuda itu menarik nafas panjang. Meskipun mahluk tua itu bukan orang baik-baik, tapi sampai akhir hidupnya dia rela berkorban demi menyelamatkan cucunya sendiri. Malah Fugi Yok Su yang tidak memperdulikan mati hidupnya orang tua tersebut, Yan Chong Tian tertawa dingin. Apabila suatu hari nanti, bocah itu terjatuh ke dalam tanganku, aku akan membuatnya minta hidup tidak bisa, minta mati pun sulit katanya jengkel. Wan Feiyang menarik nafas sekali lagi. Mati dan hidup merupakan takdir. Yan Chong Tian mendekati Wan Feiyang dan berbisik di telinganya. Manusia yang satu ini sanggup melakukan kejahatan apapun. Membiarkan dia hidup, sama saja mendatangkan malapetaka bagi orang-orang sedunia Wan Feiyang tidak bisa tidak menganggukan kepalanya membenarkan. Sinar mati yang Chong Tian beralih kepada wajah Tok Kubuti. Pada saat itu juga Tok Kubuti membuka matanya dan menghembuskan nafas panjang. Kau tidak perlu panik, kata Yan Chong Tian dengan nada dingin. Aku sudah mengatakan akan memberimu waktu untuk memulihkan kesehatan selama dua kentungan. Apabila waktu lunya belum sampai, aku tentu tidak akan turun tangan, Tok Kubuti tertawa sumbang. Kau tentu mengerti bahwa luka yang kuderita, apabila dikatakan parah memang tidak seberapa parah tapi apabila dikatakan ringan juga tidak. Dalam waktu dua kentungan toh tidak mungkin pula seperti biasa. Lebih baik tidak usah menunggu sampai waktunya, bunuh saja aku sekarang Yan Chong Tian mendengus marah. Baik, apabila itu mau mukakinya maju satu langkah. Telapak tangan kanannya diangkat tinggi-tinggi. Dengan panik Toku Hang menghadang di depan Tok Kubuti. Lo Chiampua, waktunya belum sampai. Lagi pula luka yang ayahku derita cukup parah, Hong Ji, biar mereka lakukan apa yang mereka inginkan. Dengan demikian, seluruh bulim juga akan tahu bahwa sebuah partai lurus seperti Butong Pai juga bisa menggunakan kesempatan ketika lawannya sedang terluka tukas Tok Kubuti. Yan Chong Tian tambah marah. Menghadapi manusia sesat seperti engkau ini, sama sekali tidak perlu mematuhi peraturan dunia bulim tangannya sudah bergerak dengan maksud menghantam ke depan, Tok Ku Hang menghampiri Yan Chong Tian. Lo Chiampua, aku mohon kau lepaskan ayahku Yan Chong Tian memandang Tok Ku Hang lekat-lekat. Dia menggelengkan kepalanya. Tok Kubuti, seumur hidupmu kejahatan apapun pernah kau lakukan. Tidak disangkat Yan masih memberi anak sebaik ini untukmu Tok Kubuti merasa hatinya terpukul. Dia memalingkan wajahnya ke arah lain. Dengan segala macam kejahatan yang pernah kau lakukan, sepuluh kali kematian pun masih belum cukup untuk menebusnya. Sekarang putrimu ini memohonkan pengampunan untukmu. Bagaimana kau harus menghargai apa yang dilakukannya untukmu Tok Kubuti tidak menyahut sepatah katapun. Air matah, Tok Ku Hang berderai semakin deras. Lo Chiampua yang Chong Tian sampai serba salah dibuatnya. Dia mengeraskan hati dan mengibaskan tangannya. Kau minggirlah ke sudut sana. Biar aku membasmi manusia jahat ini demi kesejahteraan kau bulim katanya kemudian. Tok Ku Hang tidak menepi. Dia tetap menghadang di depan Tok Kubuti. Kalau Lo Chiampua tetap ingin membunuh ayahku, bunuhlah aku terlebih dahulu sahutnya dengan pendirian kukuh. Yang Chong Tian menggelengkan kepalanya aku tidak ingin membunuhmu. Minggirlah kecuali kalau kau berjanji melepaskan ayahku Tok Ku Hang menoleh kepada Wan Fe Yang. Xiaoyang, hari itu ketika kau sudah terluka, ayahku juga tidak meneruskan niatnya membunuhmu. Aku harap kau mengingat hal itu dan memohon kepada sepatmu agar mengampuni jiwa ayahku dengan pikiran kacau Wan Fe Yang menatap Pian Chong Tian, kemudian sinar matanya beralih kembali kepada Tok Ku Hang. Aku mohon padamu seru Tok Ku Hang dengan nada meratap. Wan Fe Yang membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu namun dia membatalkannya. Sinar matu yang Chong Tian menyapu ke arahnya. Xiaofi, bagaimana pendapatmu? Wan Fe Yang menarik nafas panjang. Demi Bu Tong Pai dan seluruh umat bulim, kita memang harus membunuhnya. Tetapi demi Hang Kou Nio, aku tidak tahu apa yang harus kita lakukan, Kong Sun Hang yang sejak tadi berdiam diri langsung menjatuhkan dirinya berlutut di atas tanah. Dia berteriak dengan suara yang keras kepada Yang Chong Tian, harap lociampu membuka hati melepaskan Su Hao, Kong Sun Hang bersedia menggantikan Su Hu menerima kematian benar-benar laki-laki sejati puji Yang Chong Tian tanpa sadar. Dia menoleh ke arah Tok Kubuti. Tok Kubuti aku sungguh-sungguh merasa kasihan sekali pada Mong Kong Sun Ji, Hang Ji bentak Tok Kubuti lentang.